Ilmu Pedang Pengejar Roh Jilid 28 Tiba-tiba pada suatu hari, nenek membawanya ke kota untuk bermain. Hari itu neneknya bersikap lebih baik daripada biasa, dia membelikan banyak makanan untuk si kecil Huayang. Tapi tiba-tiba neneknya menghilang, Huayang hanya bisa duduk menjadi menangis. Dia tidak sanggup mencari ibunya. Untung ada seorang biksu tua yang baik hati membawanya pergi dari sana. Kemudian biksu tua itu memberikan dia kepada gurunya untuk diurus. Gurunya sangat sayang kepadanya, mengajarkan ilmu silat, juga mengajarkan membaca dan menulis. Masih ada seorang adik kecil yang lincah dan selalu menemaninya. Dengan cepat dia sudah melupakan rasa kehilangan ibunya. Begitu dia sudah dewasa, dia baru tahu bahwa gurunya adalah seorang pesilat tangguh di bagian barat laut, pendekar berbaju hijau mazaoling. Dia tidak tahu siapa ayahnya. Ibunya pun tidak pernah memberitahukan hal ini kepadanya. Sekarang nama Meng Juzong seperti jatuh dari langit. Kepada Meng Juzong, dia sama sekali tidak memiliki perasaan apapun. Dalam hati dia berpikir, Meng Juzong begitu jahat, mencelakakan orang-orang dunia persilatan, dia harus mati. Apakah kematiannya nanti akan ada hubungannya denganku? Apakah dia adalah ayahku? Tapi itu bukan masalah, hanya ada perintah guru di hatiku. Aku tidak akan membunuhnya. Ibuku sudah kehilangan anaknya, dia mencukur botak rambutnya dan kembali menjadi biksuni. Dia pasti banyak mengalami kesulitan. Dia masih ada harapan, aku harus menolongnya. Dia tidak tahu bagaimana keadaan di dalam kuil. Dia memutar jalan ke belakang kuil dan bersembunyi di atas pohon besar itu. Di atas pohon dia berpikir dengan lama, sampai semua lilin-lilin di masing-masing kamar padam. Hanya tertinggal dua lilin yang masih menyala, dia langsung naik ke atas atap asrama para biksuni. Ujung kakinya mengait tepi atap. Dia melihat keadaan di dalam kamar, dari jenela dia bisa melihat ada seorang gadis yang sedang bengong sambil melihat lilin yang hampir padam. Dengan teliti Kihwa yang melihat gadis itu. Hatinya bergetar, ternyata gadis ini adalah saudara tirinya, Mengki Fang. Kantor biaw seperti air yang bergolak, tidak diduga dia juga telah meninggalkan rumah. Mengapa dia bisa berada di sini? Ilmu silatnya tinggi, apakah dia juga diculik oleh ibuku dan dibawa kes ini? Hatinya kacau, ujung kaki bergerak membuat genteng atas patah dan mengeluarkan suara. Terlihat Mengki Fang berdiri. Kihwa yang mengira Mengki Fang tahu dia berada di sana. Segera dia menggulung badannya, belum berdiri dengan benar, dengan cepat dia berlari ke pinggir. Begitu menolahkan kepala untuk melihat, lampu yang berada di dalam kamar sudah dipadamkan. Hati Kihwa yang berpikir, mungkin dia merasa kesepian, mungkin juga sulit tidur. Sudah lama aku mendengar dia sangat dimanja dan juga keras kepala. Bila dia bersembunyi di dalam kuil, nanti dia akan menjadi apa, adik tiri, ayahnya pun tidak mau mengurus dia lagi, apalagi aku. Di sini bukan kamar ibu. Di sana ada kamar yang terang itu pasti kamar ibu. Mengapa lilin di sana juga dipadamkan? Di dalam kegelapan dia tidak bisa membedakan yang mana jendela yang tadi ada lilin atau jendela yang ada lilinnya. Dia ragu dan ingin mencari tapi sesosok bayangan sudah berada di atas atap dan membentak, penjahat, jangan pergi. Makanlah pedangku. Dia adalah Mengki Fang. Ujung pedang sudah berkilauan dan menusuk ke arah tulang rusuknya. Tapi tiba-tiba dia menarik kembali pedangnya dan bertanya, mengapa pendekar Ki berada di sini? Benar, inilah aku, Ki Hoa yang memberi salam dan berkata, nona Meng, aku datang dengan tiba-tiba, aku mohon maaf. Pikir Mengki Fang, ilmu silatnya berada di atas kakak, mengapa dia bisa diketahui olehku? Apakah dia sengaja melakukannya? Oh, dia pasti datang untuk mencariku. Kantor Biao Zenyuan begitu banyak orang, ayah tidak mau mencariku. Tapi dia sudah datang, kelihatannya. Hatinya melembut. Dia terus terang bertanya, kakak Ki, apakah kau datang untuk mencariku? Ki Hoa yang tidak memberitahu bahwa dia datang untuk mencari ibunya. Dia berkata, aku, aku benar aku mencarimu. Mengki Fang tertawa dan berkata, kelihatannya di kantor Biao Zenyuan hanya kau saja yang memperhatikanku. Aku sangat senang. Kakak Ki, kau sudah kemari, silakan masuk ke dalam. Ki Hoa yang berkata, terima kasih, sekarang aku sudah bertemu dengan nona, aku harus pulang dan melaporkan semua ini kepada ketua Biao Meng. Dia membalikan badan ingin pergi, tapi lengan bajunya sudah ditarik oleh Mengki Fang dan berkata, kakak Ki, jangan terburu-buru, temanilah adikmu sebentar saja. Hati Ki Hoa yang tertawa kecut, kakak beradik sama saja. Tapi dalam keadaan seperti itu, mana bisa aku memberitahu kepadamu. Tapi dia merasa ada sesuatu. Hatinya bergetar, segera dia berkata, hari sudah malam, aku tidak sempat singgah. Aku pamit pulang dulu. Dia ingin berjalan, tapi lengan bajunya ditarik kembali oleh Mengki Fang dengan sangat kuat. Di bawah sinar bulan dia melihat wajah Mengki Fang yang memerah. Dengan penuh ap rasa Anda melihat Ki Hoa yang... Kakak yang baik, apakah kau juga tidak suka kepadaku, aku suka kepadamu karena itu aku berani meminta kepadamu agar mau menemaniku. Hari sudah malam, besok baru pulang pun tidak apa-apa. Ki Hoa yang merasa malu juga marah. Dia menyingkirkan tangan Mengki Fang dan berkata, Adik Fang, mengapa kau tidak tahu malu? Kau harus tahu, aku adalah. Kata-katanya belum habis, sudah ada yang membentak, siapa di sana. Dari jendela ada seseorang dengan cepat sudah sampai di tempat mereka. Dia adalah Liao Yei En Si Tai, Han Wun Yang. Ki Hoa yang ingin sekali bertemu dengan ibunya, tapi bukan dalam keadaan seperti ini. Apalagi Mengki Fang karena merasa malu dia menjadi marah. Dia ingin mengeluarkan serangan lagi. Segera Ki Hoa yang dengan jurus walet tunggu terbang, dengan cepat kakinya meloncat dan menghilang. Dari belakang terdengar ada suara yang bertanya, juga suara menangis. Wu Kuan San dekat dengan air terjun. Di sebuah pohon yang besar, Liang Yei Urong duduk di sebuah batu besar. Wajahnya terlihat dingin. Si baju putih, Li Keming berdiri di sisinya. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Dia berkata, hal ini jangan menyalahkanku lagi. Nonama, yang menulis surat dan menyuruhku datang kemari. Apakah guru sudah tahu? Tidak. Oh, Liang Yei Urong mengerutkan dahi dan berkata, Bila kau tidak mau menurut kepadaku, kau harus menurut kepada guru. Tanpa izin kau meninggalkan perguruan. Kakak, kau semakin mengapa kau sama sekali tidak ada pendirian? Jawab Li Keming. Nonama juga bermaksud baik. Dia berkata. Liang Yei Urong memotong kata-katanya. Betul, aku pun sudah tahu kadang-kadang maksud baik malah jadi salah. Apakah kau tahu? Kali ini kau datang tiba-tiba. Kalau bukan karena aku tahu lebih awal, mungkin aku telah melakukan kesalahan besar. Liang Yei Urong berkata lagi, untung kau masih bisa mencari tempat tinggalku. Bila aku tidak cepat keluar, mungkin kau akan masuk ke kamarku. Aku. Sebenarnya Li Keming mempunyai maksud seperti itu tapi dia tidak berani mengatakannya. Liang Yei Urong berkata lagi, kau ikut dengan guru. Di jalan sudah menggagalkan rencana besar Meng Juzong, apakah kau tidak takut anak buahnya akan mengenalimu? Jurus tujuh bintang pedangmu sangat liai, tapi Meng Juzong bukan lawanmu. Liang Yei Urong terus bicara, Li Keming tidak bisa menjawab. Liang Yei Urong melihat Li Keming dan merasa sangat kasihan. Akhirnya Liang Yei Urong tertawa dan Li Keming pun menghembuskan nafas panjang. Kata Liang Yei Urong, melihat kebodohanmu, aku benar-benar angkat tangan. Katakan, jauh-jauh kau datang kemari ada keperluan apa? Li Keming melihat sikapnya sudah berubah, dia sangat senang dan berkata, Adik, sudah lama kau berada di sini dan terhina. Lihat kau memakai pakaian seperti apa? Laki-laki bukan perempuan juga bukan, aku sedih melihatnya. Adik, ikutlah pulang denganku. Apakah kata-kata ini pun diajarkan oleh kakak Ma kepadamu? Liang Yei Urong berkata lagi, tidak, sementara ini aku tidak bisa pulang. Kenapa? Li Keming merasa khawatir dan berkata, Adik, dosa-dosa Mengjulzong sudah mulai terlihat, dia pasti akan waspada. Kau berada di sini terus terlalu berbahaya. Sekarang semua pendekar dan orang-orang dunia persilatan sudah datang ke Lanzhou. Kau tidak ada di sini pun semua hal akan berjalan seperti adanya. Kakak, Liang Yei Urong menggelengkan kepala dan berkata, Kakak, bukan aku tidak percaya kepada teman dunia persilatan, hanya saja, dendam keluargaku mana bisa diwakili oleh orang lain? Kata Li Keming, tapi aku takut. Takut apa? Takut, takut aku akan mati suara Liang Yei Urong menjadi ramah. Dia tertawa dan berkata, Kalau belum melihat si jahat mengmuntah darah, dewa kematian pun tidak akan bisa menyuruhku ke sana. Adik, bukan kakakmu penakut, bila terjadi apa-apa pada dirimu, aku. Jangan begitu, aku tidak. Sebenarnya Liang Yei Urong hanya ingin berkata, aku tidak mau mendengar. Tapi Liang Yei Urong melihat Li Keming begitu serius, hatinya tidak tega. Dia mengubah kata-katanya, aku tidak akan apa-apa. Kakak, kau sudah berdiri lama, apakah tidak lelah? Duduklah, dan kita mengobrol. Li Keming sangat senang dan duduk di samping Liang Yei Urong. Tapi hanya setengah pantat saja. Liang Yei Urong tertawa dan berkata, Apakah aku hari mau? Kau tidak berani duduk di dekatku? Ini. Dulu perasaan Li Keming terhadap adik seperguruan adalah cinta, tapi dia juga takut. Sekarang semenjak Liang Yei Urong menyusup ke tempat musuh dan bisa menunjukkan kejahatan mengjuzong di hadapan orang-orang dunia persilatan, rasa cintanya sekarang berubah menjadi rasa kagum. Dia merasa adik seperguruannya ini lebih lihai dibanding dirinya. Dia merasa ragu tapi tetap duduk dan mendekat. Bau laki-laki yang khas segera tercium oleh hidung Liang Yei Urong. Hatinya bergetar, dia ingin memegang pundak Li Keming, tapi sejenak dia merasa ragu, muncul bayangan seorang laki-laki yang secara tiba-tiba masuk ke dalam pikirannya. Kalau, kalau saja dia tidak, dan dia menenangkan hatinya kemudian tertawa. Dia berkata, Kakak, kalau nanti ada laki-laki lain yang suka kepadaku dan aku menikah dengannya, bagaimana pendapatmu? Aku, aku akan membunuh dia. Li Keming dengan tegas menjawab. Kalau orang itu adalah orang yang ku suka, bagaimana? Aku tetap akan membunuhnya. Li Keming dengan perasaan aneh bertanya, Adik, kenapa kau tiba-tiba menanyakan hal ini? Liang Yei Urong tidak menjawab. Dia berpikir, Aku yakin Meng Sao Hui tidak akan menjawab seperti itu. Dia tahu perempuan yang dia cintai tidak akan mencintai orang lain, dia. Li Yang Yei Urong berpikir lagi, bagaimana dengan diriku sendiri? Bukankah, dia juga berusaha mendekatiku? Apakah aku menyukainya? Bila aku sudah mencintai orang itu, aku tidak akan mencintai orang lain. Li Yang Yei Urong sedang berpikir tiba-tiba mendengar Li Keming berkata, Adik, kenapa kau diam saja? Kau sedang berpikir apa? Li Yang Yei Urong terpaku, wajah memerah dia menjawab, Kakak kau salah, kau tidak boleh membunuh orang yang ku cintai. Kalau kau membunuhnya, aku akan merasa sangat sedih. Apakah kau tega melihatku bersedih? Tiba-tiba dia merasa pembicaraan ini sudah terlalu jauh. Dengan tertawa dia berkata, Tapi kak, kau tenang, orang yang ku suka adalah-adalah kau. Li Keming merasa sangat senang. Dia tampak ragu sebentar, tapi akhirnya dia mendekati Li Yang Yei Urong dan memanggil, Adik. Kemudian dia memegang pundaknya. Li Yang Yei Urong pun jatah ke dalam pelukan Li Keming. Waktu terus berjalan. Hari pun semakin gelap. Langit sudah mulai tertutup oleh awan hitam. Angin musim gugu memang membawa sedikit rasa dingin. Li Yang Yei Urong berada dalam pelukan Li Keming, dia sedang berpikir tentang pernikahannya. Semakin lama berpikir dia semakin merasa kecewa. Karena tubuh laki-laki yang di sisinya tidak memberi kehangatan. Harapan dia bisa memeluk laki-laki yang dicintai dengan erat juga tidak terkabul. Li Yang Yei Urong menjadi bingung. Saat itu juga dia menghentikan apa yang sejak tadi dia pikirkan. Dia menarik nafas panjang dan keluar dari pelukan Li Keming dan berkata, Kakak, hari sudah malam kita harus pulang. Li Yang Yei Urong pun berdiri. Li Keming menjawab, Baiklah, aku sudah menyiapkan dua ekor kuda diksinglong. Kita pergi sekarang. Tanya Li Yang Yei Urong, Pergi, kemana kita akan pergi? Kita pergi dulu ke rumah pendekarma Zhao Ling. Sekarang belum terlalu malam. Bukankah dari tadi aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan pergi? Adik, hitung-hitung aku memohon kepadamu, jangan tinggal di Lan Zhao lagi. Li Keming menarik lengan baju Li Yang Yei Urong, tapi Li Yang Yei Urong melepaskannya. Li Yang Yei Urong berteriak, Aku tidak mau pergi, kalau kau mau, kau pergi saja sendiri. Kata-katanya belum habis, dia sudah mendengar ada yang menjawab, ada apa ini? Hari belum larut, tapi Nona sudah ditarik-tarik. Kau mau membawanya kemana? Benar-benar tidak tahu aturan. Suara menghilang dan pada saat itu di balik pohon muncul seorang laki-laki yang mengenakan baju ketat. Wajahnya tampan dan dia juga putih. Di telinga terselip seekor kupu-kupu berwarna merah muda. Dia tertawa dan berjalan ke arah mereka dan berkata, Nona tidak perlu takut, aku akan membantumu mengambil keputusan supaya rencana busuknya tidak bisa berjalan. Li Yang Yei Urong tertawa kecut dalam hatinya. Li Keming memberi hormat dan berkata, Chuan salah paham, kami adalah adik dan kakak seperguruan yang sedang mengobrol. Hanya saja suara kami agak keras, aku mohon. Kau mengatakan apa orang itu bertanya sambil tertawa, kau katakan bahwa dia adalah adik seperguruanmu. Tapi bila aku mengatakan bahwa dia adalah adik angkatku, apakah ada bukti? Bocah tengik, pergi kau. Yang datang adalah Long Nan San Si Ong, si kupu-kupu terbang, Nijing Hwa. Sewaktu di jalan su terjadi musibah, musuh seperti datang dari langit. Begitu melihat situasi tidak menguntungkan, dia segera kabur. Dalam keadaan seperti itu yang dia pikirkan hanya melarikan diri. Nyawa memang tertolong tapi kehilangan tempatnya. Mai Ji San dan Tian Sui berjarak cukup dekat. Bila Biksuk Suan Gui sudah turun tangan untuk membantu, dia tidak berani meninggalkan Mai Ji San. Apakah dia bisa bergabung dengan kelompok lain? Itu juga tidak mungkin karena semenjak Long Nan San Si Ong bersekongkol dagang dengan Meng Juzong, mereka tidak pernah saling menyapa. Sekarang sudah tidak ada tempat baginya untuk pergi dan mencari kelompok lain, dia pasti akan ditolak oleh orang lain. Apalagi Nijing Hwa adalah orang yang sangat tinggi hati. Dia berpikir selama beberapa hari dan mendengar kantor Biao Zen Yuan masih tetap tenang seperti dulu. Dia pun pagi tidur malam berjalan, sengaja datang untuk bekerja ke kantor Biao Zen Yuan di bawah tangan Meng Juzong untuk mencari sesuap nasi, dia merasa pasti Meng Juzong tidak akan menolaknya. Hari ini dia tiba di Wu Kuan San. Dia sudah merencanakan pada saat hari sudah gelap, dia akan masuk ke kotalan Zou. Waktu itu dia mendengar Liang Ye Urong dan Li Keming sedang mengobrol dan Li Keming memanggil adik seperguruan, dia juga melihatnya. Walaupun Liang Ye Urong mengenakan baju laki-laki tapi dia tetap bersikap seperti perempuan. Rasa birahinya segera timbul. Liang Ye Urong tidak mengenal Nijing Hua, tapi mendengar kata-katanya yang tidak sopan, wajah Liang Ye Urong pun berubah. Dengan dingin dia berkata, harap Tuan sedikit berlaku sopan. Jangan bersikap kurang ajar. Nijing Hua tertawa terbahak-bahak dan berkata, siapa yang kurang ajar? Kau benar-benar harus dihajar. Tapi aku melihat bahwa kau adalah seorang perempuan begitu cantik, jadi aku akan bersikap lembut, tapi ternyata tidak tahu sopan. Buat apa? Belum habis kata-katanya, Li Keming sudah membentak, kentut. Dan dia segera mengeluarkan serangan. Nijing Hua tertawa dan menghindar. Dia berkata, apakah kau merasa cemburu? Kau bukan lawanku. Nijing Hua mencabut pedangnya dan membentak, aku akan membereskanmu dulu, baru bersenang-senang dengan gadis itu. Dalam suara bentakan itu, dia mengeluarkan gerakan menyerang, semua tempat di sana menjadi penuh dengan cahaya berkilauan. Li Keming sudah mengenalnya. Dia berteriak, adik, dia adalah Long Nan San Si Ong. Sambil berteriak, dia mengayunkan pedang untuk menahan serangan Nijing. Hua. Tidak disangka ilmu pedang Nijing Hua sangat istimewa. Satu jurus menyerang ke atas dan sejurus lagi menyerang ke bawah dan jurusnya sangat ganas. Li Keming berusaha menghindar, karena itu kata-kata terakhirnya tidak sempat selesai. Liang Ye Urong sedang berpikir, apakah dia harus bergabung dengan Li Keming untuk melawan musuh, tapi ilmu pedang Nijing Hua baru dikeluarkan sebagian. Dengan cepat dia memutar badannya dan menyerang Liang Ye Urong. Liang Ye Urong sangat terkejut, segera menghindar dan mencabut pedang bertahan juga menyerang. Tidak disangka, ilmu pedang Nijing Hua berubah lagi. Tangannya berputar, tiga titik cahaya sudah menyerang ke arah Liang Ye Urong. Liang Ye Urong segera menarik pedangnya untuk bertahan, tapi sudah terlambat. Dia merasa kaki kanannya terasa sakit. Liang Ye Urong tahu dia sudah terkena senjata rahasia lawan, dengan cepat dia pun mundur. Tapi kakinya harus ditopang dengan pedang untuk menahan, baru dia bisa berdiri. Nijing Hua tertawa terbahak-bahak, dia membalikan badan bertarung lagi dengan Li Keming. Li Keming memang bukan lawan Nijing Hua. Melihat Liang Ye Urong terluka, dia kaget. Hanya dalam belasan jurus dia sudah membuat Li Keming kalang kabut dan terus mundur. Nijing Hua ingin cepat-cepat menyelesaikan pertarungan ini, pedangnya segera digerakkan dengan cepat dan ganas. Hanya dalam sekejap mereka sudah bertarung dan mencapai puluhan jurus. Tiba-tiba Nijing Hua mengeluarkan suara panjang. Dia meloncat dengan tinggi dan dengan jurus terbang di awan, dia turun dengan cepat. Li Keming takut jurus-jurus Nijing Hua yang banyak perubahan, dia terus mundur. Akhirnya kedua pedang beradu. Tidak disangka tangan Nijing Hua menggerakkan pedang tapi kakinya menendang secara berturut-turut kepada Li Keming. Li Keming ingin menarik tangannya tapi sudah tidak sempat. Tangan kanannya terkena tendangan lawannya, pedang pun melayang dan terjatuh beberapa meter. Kedua kaki Nijing Hua begitu menyentuh tanah, dia sudah memainkan pedangnya lagi dan menyerang. Li Keming merasa kaget, dia melarikan diri secepatnya meninggalkan tempat itu. Li Yang Ye Urong merasa kaki kanannya sakit bukan main, juga sulit digerakkan. Dia berteriak, Kakak, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Walaupun Li Keming mendengar teriakan Li Yang Ye Urong, tapi dia tidak menoleh. Dia berlari hingga seperti terbang. Hanya dalam waktu singkat sudah tidak terlihat sosok tubuhnya. Nijing Hua tidak mengejar musuhnya, dia membalikan badan dan tertawa, Sayangku, jangan memanggil dia lagi. Kakakmu akan menemanimu bermain, aku jamin kau akan menikmatinya. Li Yang Ye Urong sangat marah, dia mementak, kau cari mati saja. Pedang digunakan sebagai senjata rahasia, dia melemparkannya ke arah dada musuh. Tapi karena tubuh bagian kanannya terasa sangat sakit, baru saja pedang dilempar, dia pun terjatuh. Nijing Hua menghindari pedang itu, tapi kakinya tetap berjalan ke arah Li Yang Ye Urong. Dia memapah Li Yang Ye Urong yang akan terjatuh dan memeluknya. Nijing Hua tertawa, Sayangku, apakah kau mau membunuh suamimu ini? Sepertinya masih terlalu awal. Li Yang Ye Urong merasa malu juga marah. Dia marah mendengar kata-kata Nijing Hua yang cabul itu. Tapi mendadak di belakang mereka terdengar suara dingin yang membentak, penjahat cabul, kau berani datang ke Lanzhou dan membuat keonaran? Nijing Hua terkejut. Segera dia memakai kembali celananya yang sudah melorot dan segera membalikan badan untuk memarahi orang itu, tikus dari mana? Berani mengganggu ku. Kata-katanya belum habis, dia sudah terpaku karena beberapa meter di depannya berdiri seorang laki-laki tampan. Dia adalah playboy terbang, mengsawahui. Nijing Hua ingin pergi ke kantor Biao Zen Yuan untuk mencari sesuap nasi. Orang yang berada di depan matanya adalah tuan muda kantor Biao Zen Yuan. Dan segera saja Nijing Hua merasa gentar, tapi karena kesenangan yang sudah berada di depan matanya, terganggu dia merasa kesal. Hanya sebentar dia terdiam, kemudian dia langsung berkata, ternyata tuan muda meng. Kebetulan kita bertemu di sini, kita berdua jangan memperebutkan sekuntum bunga ini. Bagaimana kalau kita berdua secara bergiliran memetiknya bersama-sama? Kentut siapa yang ingin bekerja sama dengan kau yang cabul? Mengsawahui tidak mengenali Nijing Hua. Dia mengira Nijing Hua hanya sembarangan bicara. Mengsawahui membentak lagi, di depan matu nonarong, aku tidak akan membunuhmu. Pergilah, anggap aku telah mengampunimu. Nijing Hua menahan emosinya dan berkata, Chuan muda meng, kalau kau ingin menikmatinya terlebih dulu, aku bisa menunggu. Kau tidak perlu marah-marah seperti itu. Aku menyuruhmu pergi. Mengsawahui mulai mengawang seperti harimau. Tapi Nijing Hua malah tertawa terbahak-bahak. Dengan dingin dia berkata, lebih baik aku tidak bekerja di kantor Biao Zenyuan daripada dihina olahmu. Marga meng, kemarin ini di rumah lu, aku sudah menahan penghinaanmu. Hari ini kita bereskan, apa syaratmu? Mengsawahui baru ingat waktu itu dia berjanji dengan Xiaolan Ying. Memang ada seorang laki-laki yang berlari terburu-buru dari sana, tidak disangka adalah orang itu berada di depan matanya. Mengsawahui bertambah marah lagi dan berkata, aku tidak memerlukan syarat apapun. Hanya aku akan berjanji, aku akan menguburkanmu kalau kau mati. Kau ingat hari ini tahun depan adalah ulang tahun hari kematianmu, silakan keluarkan kehebatanmu. Mengsawahui sejak tadi tidak menyerang karena Rong Ye Uliang masih berada di tangan lawan. Dia takut lawan akan menjadikan Rong Ye Uliang menjadi sandura, oleh karena itu mengsawahui dengan kata-katanya membuat musuhnya menjadi emosi. Benar saja, Nijing Hwa sangat marah. Dia melepaskan Rong Ye Uliang dan membentak. Baiklah, hari ini aku ingin mencoba ilmu silat si Tleboi terbang. Kata-katanya belum selesai, dia sudah menyerang bagian atas dan bawah musuh, tapi Mengsawahui tidak menahan serangannya. Dia hanya mundur dua langkah untuk menghindar. Nijing Hwa mengira Mengsawahui takut, dia menyerang lagi dengan dua jurus. Mengsawahui mundur lagi beberapa langkah. Kaki Mengsawahui belum berdiri mantap, dia sudah memutar badannya. Dua jurus yang lihai sudah dia keluarkan, kemudian dua jurus lagi. Dua jurus itu seperti satu jurus, membuat musuh menjadi kalang kabut. Kemudian dengan cepat dia sudah berada di antara Nijing Hwa dan Liang Ye Uruang. Nijing Hwa baru sadar bahwa dia sudah tertipu, tapi semua ini sudah terlambat. Dia berteriak marah. Dengan serangan pedang dia maju, kali ini Mengsawahui tidak mundur lagi. Sekarang dia memainkan pedangnya. Ilmu pedang yang dia gunakan adalah Zuihun Duoming Jianfa yang ganas juga telengas. Hanya dalam beberapa jurus, Nijing Hwa berada di bawah angin. Sekarang Nijing Hwa sadar bahwa ilmu silatnya memang bukan lawan Mengsawahui. Sekarang satu-satunya jalan adalah menyandara gadis itu. Karena untuk mundur sudah tidak bisa lagi. Dia segera mengambil keputusan dan dengan jurus yang berbahaya dia maju, kemudian menjatuhkan diri sambil pedangnya menusuk ke kaki musuh. Jurus ini dinamakan ke dalam laut membunuh naga. Jurus ini khusus untuk menyerang di tiga tempat bagian bawah musuh. Seharusnya jurus itu menggunakan pedang panjang tapi pedang Nijing Hwa lebih pendek tujuh inci. Jurus ini sangat berbahaya. Walaupun Mengsawahui sangat mahir dengan jurus-jurus pedang, melihat jurus itu dia juga merasa kaget. Segera dia mengganti jurusnya. Pedang panjang meluncur ke bawah tanah. Terdengar suara senjata berbunyi. Serangan musuh bisa dimentahkan, tapi Mengsawahui mundur beberapa langkah. Sebelum berdiri dengan betul, pedang panjang sudah menggambar lingkaran untuk menyerang bagian atas musuh. Nijing Hwa tidak tahu bahwa Mengsawahui bisa dengan cepat mengubah jurus, terpaksa diam mundur dua langkah untuk menahan serangan ini. Dua bayangan orang berputar. Dua cahaya pedang ke atas dan ke bawah saling mengait. Sebentar mendekat sebentar menjauh, mereka beradu kepandaian lagi puluhan jurus. Nijing Hwa sudah berkeringat. Hati ingin memeluk gadis dan menikmati peristiwa yang membuatnya senang sudah lenyap tanpa bekas. Yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana mengambil kesempatan untuk kabur dari sana. Tiba-tiba dia menyerang gencar tapi di tengah-tengah serangan dia menarik kembali jurusnya dan meloncat ke belakang bersiap-siap untuk kabur. Mengsawahui sudah tahu keinginan musuhnya. Dia mementak, Sejak tadi aku sudah menyuruhmu pergi, kau tidak mau mendengarnya. Sekarang kau ingin pergi. Aku sudah tidak akan mengizinkannya lagi. Di dalam suara bentakan itu, tenaga tangannya bertambah. Ilmu pedangnya pun berubah. Dia sudah mengeluarkan jurus pedang hawasan yang paling lihai yaitu 72 jurus ilmu pedang berantai. Ilmu pedang ini dimainkan seperti air mengalir. Nijing Hwa hanya bisa melihat di sekelilingnya dikurung oleh pedang. Dia tidak berani bergerak, tapi dia masih sempat marah. Dengan suara mengaum dia mengeluarkan jurusnya yang paling lihai, jurus cahaya menerangi sekeliling untuk menahan jurus musuh. Mengsawahui tidak berpikir musuh memiliki jurus seperti itu. Pedangnya sedikit lengah tapi di dalam kilauan pedang dia sudah melihat ada tiga titik cahaya biru terbang melayang ke arahnya seperti kilat. Dia kaget, segera dengan pedang dia memukul, terdengar suara senjata yang saling beradu, dua panah tangan terpukul hingga terbang. Tapi bersamaan dengan itu juga dia merasa pundaknya menjadi kaku karena ada sebuah panah tangan mengenai pundaknya. Mengsawahui juga tahu bahwa senjata itu beracun. Dia segera mengatur pernafasannya dan ingin meloncat ke belakang, tapi dia melihat. Nijing Hua tidak tahu senjata rahasianya sudah mengenai lawan. Dia mundur beberapa langkah, bersiap-siap untuk kabur. Walaupun mengsawahui sudah terluka, tapi dia tidak kerelah penjahat cabul itu lari dari hadapannya. Dengan tangan kanan, dia melemparkan pedang panjang miliknya. Terlihat sebuah kilauan cahaya meluncur. Jurus ini adalah salah satu jurus Zuihun Duoming Jianfa, dewa kematian melempar pena, melemparkan pedang untuk membunuh musuh. Orang dari kalangan dunia persilatan pada saat bertarung jarang mau melepaskan senjata dari tangannya. Sekarang jurus mengsawahui yang dilakukan sebenarnya juga sangat berbahaya bagi dirinya kalau sampai gagal, karena itu dengan sekuat tenaga dia melempar pedangnya ke arah Nijing Hua. Nijing Hua mendengar di belakangnya ada suara senjata yang membawa kelepak angin, dia ingin menghindar tapi sudah tidak sempat, hanya terlihat darah yang bermunkratan. Pedang panjang itu sudah menancap di pinggang daerah rusuknya menembus keluar sampai ke depan. Dia berteriak kesakitan dan dia pun roboh. Meng sawui tahu bahwa musuhnya pasti mati saat itu juga, dia tidak melihat kepada Nijing Hua lagi, dia langsung berjalan menghampiri Liang Yeurong, di kaki Liang Yeurong panah yang dilemparkan Nijing Hua tadi masih tertancap. Meng sawui mengeluarkan tangannya, memukul dengan ringan ke arah pinggang Liang Yeurong, lalu tangannya turun ke bawah untuk merabah lututnya, untuk menghentikan darah yang mengalir dari kaki Liang Yeurong. Kemudian dia membuka totok di kaki Liang Yeurong, mengambil obat dan menempelkannya di bekas luka di kaki Liang Yeurong. Sebenarnya meng sawui sudah merasa ingin muntah, kepalanya terasa pusing dan serasa ingin jatuh. Sewaktu terluka dan pada saat akan diperkosa, orang yang selalu mengatakan cinta kepadanya hanya tahu bagaimana menyelamatkan nyawanya sendiri dan melarikan diri meninggalkannya, semua ini membuat Liang Yeurong menjadi terpukul, dia sangat kecewa terhadap Li Keming dan hatinya merasa tidak tenang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!